Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Yulia Maminara kali ini aku mau berbagi resep sop kecambah nah ini salah satu olah kecambah yang enak banget seger apalagi kita konsumsi saat siang hari ya Bunda ini cocok banget nah penasaran bagaimana cara membuat sop kecambah ini tonton terus videonya ya Bunda nah inilah bahan yang harus disiapkan ada kecambah ya ini nah ini ada bawang merah 3 siung bawang merah kita iris tipis-tipis dulu ya Bunda selanjutnya bawang putih 2 siung kita iris tipis-tipis juga nah selanjutnya kita siapkan sejempol lengkuas ini lengkuasnya sudah aku geprek dan selanjutnya ini ada 250 gram kecambah kedelai nah untuk selanjutnya kita siapkan daging nah ini untuk daging sapi nya beratnya 200 gram saja nah ini kita iris tipis-tipis sekali ya Bunda nah untuk daging sapi ini bisa diganti dengan daging ayam atau daging udang ya Bunda nah ini kalau daging sapinya sudah kita iris tipis-tipis semua udah selesai kita siapkan air putih 750 mili Nah kita tuang di panci Nah seperti ini kita nyalakan apinya dan kita masukkan kecambahnya ya Nah saat kita memasukkan kecambah itu pastikan airnya mau mendidih ya Bunda jadi setelah kita nyalakan apinya tunggu sampai airnya ini akan mendidih baru kita masukkan kecambahnya Oke selanjutnya kita masukkan ini airnya sudah mulai mendidih ya Bunda nah ini kita masukkan dagingnya daging sapinya kita masukkan bersama dengan bumbunya ya bawang merah bawang putih yang sudah kita iris tipis tadi kita langsung masukkan dan kita aduk-aduk dan lengkuasnya ini juga sudah masuk ya Bunda Oke selanjutnya kita tambahkan daun salam nah ini untuk daun salamnya kita kasih satu lembar saja Oke kita aduk-aduk nah selanjutnya ini kita bumbu ya Bunda nah kita masukkan setengah sendok teh garam satu sendok teh gula aduk-aduk sebentar nah ini kita masak sampai benar-benar mendidih sampai kecambahnya empuk nah seperti ini ini kita tinggal kita tunggu aja ya tinggal kita tunggu matengnya aja kurang lebih tiga menit kita masaknya dan jangan lupa untuk dirasakan apakah garam dan gulanya cukup jadi ini siap untuk kita plating ya Bunda nah ini sudah kita plating kita tambahkan dengan taburan bawang bawang merah goreng wah ini nikmat banget nih kita coba kuahnya wah seger banget dan gurih karena ada taburan bawang gorengnya ya Nah ini kita coba dengan kecambahnya kecambahnya sudah empuk enak banget pokoknya Bunda-buda ini wajib coba ya menunya ini masakan yang simple dan mudah banget bumbunya juga simple banget cuman beberapa bumbu yang dibutuhkan dan masaknya itu mudah banget mudah-buda wajib coba resepnya karena ini enak dan memasaknya mudah banget nah inilah Bunda resep sop kecambah ala mominara semoga bermanfaat terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh